Amil Darkem, dilahirkan tahun 1858 di kota Epinay. Ayahnya seorang pendeta Yahudi. Pada usia 21 tahun, Darkem memasuki sekolah terkenal di Ecole Normale Supercure di Paris dan mengambil studi sejarah dan filsafat. Darkem diangkat sebagai profesor sosiolog dan pendidikan di Universitas Bordek yang tentu memberinya posisi baru bagi ilmuwan sosial dan pendidikan, terutama dalam penelitian sosialnya. Amil Darkem, dikenal sebagai penemu teori sosiologi dan penulis beberapa teori disiplin. Dia percaya bahwa pengetahuan yang diperoleh melalui ilmu penyelidikan sosial dapat digunakan untuk membantu membangun masa depan yang lebih baik. Konsep sosial yang diciptakan oleh Darkem memberikan tempat yang tak terlupakan di sejarah sosiolog, tetapi juga dalam sejarah pemikiran manusia. Amil Darkem memiliki karya-karya sebagai berikut. Satu, The Division of Labor Society pada tahun 1893 Karya monumental dari Darkem dan merupakan karya sosiologi klasik yang pertama. Di dalamnya, Darkem memanfaatkan ilmu sosiologi untuk meneliti sesuatu yang disebut sebagai krisis moralitas. Yang kedua adalah The Rules of Sociological Method pada tahun 1895. Dalam karya ini, Darkem memaparkan tentang hal-hal sosial yang terjadi di sekeliling kita dari apa yang dimaksud dengan fakta sosial. Yang ketiga adalah Sui Chit pada tahun 1897. Karya ini mengembangkan tentang konsep nomai dalam bunuh diri. Ia meneliti berbagai tingkat bunuh diri diantaranya orang-orang protestan dan katolik yang menjelaskan bahwa kontrol sosial lebih tinggi diantara orang katolik menghasilkan tingkat bunuh diri yang lebih rendah. Yang keempat adalah The Elementary Form of Religious Life pada tahun 1902. Karya ini meneliti tentang masyarakat primitif yang menemukan akar-akar agama. Ia percaya bahwa ia akan lebih mampu menemukan akar-akar agama dalam simplicitas komparatif masyarakat primitif daripada kompleksitas dunia modern. Dari beberapa teori Amel Dargum yang kami paparkan, ada satu teori yang menurut kami erat kaitannya dengan sosiologi komunikasi, yaitu teori Sci-Swipe. Teori ini membicarakan tentang bunuh diri yang memiliki empat tipe. 1. Bunuh diri egoistik Individu tidak bisa berinteraksi dengan baik dalam unit sosial yang luas. 2. Bunuh diri altruistik Integrasi sosialnya terlalu kuat 3. Bunuh diri anomik Kekuatan regulasi masyarakat terganggu 4. Bunuh diri fatalistik Kekuatan regulasi masyarakat meningkat 5. Bunuh diri Bagaimana ketika huirka Jika khabar Yang ini memiliki